Hai iya ois lebih sama gua dan di video kali ini kita bakal melihat final ebz lagi ya guys ya dan ya kali ini adalah final ebz dari debutnya KS Genos ya jadi ya sekarang KS Genosnya sudah keluar dan kita bakal lihat pertandingannya di server ini seperti apa ya guys ya Oke seperti biasa kita ada di akunnya si wiki ya kita lihat yang menang siapa pekasih avatar MB seperti biasa kita atau tidak ya oke push-up lagi nah oke ternyata yang menang bukan si avatar MB dan ya ini bukan avatar MB yang ini juga ya maksud gue ya ada avatar MB yang lain dan ternyata yang menang bukan dia ya guys ya tetapi si avatar boros nih avatar boros emang rivalnya ya satu-satunya yang BP nya sama sama si avatar MB ya jadi kalau enggak ada avatar MB ya avatar boros ini harusnya yang menang banget ya dan kali ini si avatar MB kalah ya kita lihat kalahnya dimana di sini ke bukan nah ini maksud gue nih avatar MB yang ini nih berarti di sini ya kalahnya ya Nah di sini ya Oke ntar kini kita lihat ya pertandingannya ya Coba kita lihat line up di sini di semifinalnya seperti apa ya kita lihat di sini ini yang pemenangnya kita lihat line up-nya kayak apa masih lagi ada swiryu ya guys ya emang yang swiru ini Kingnya selalu ada dimanapun ya guys ya ada King terus ada hellfire ada genus genus udah bintang 6 udah gila nih orang bintang 6 parpel 5 sekarang tanggal 9 guys nggak tahu deh harus ngomong apa ini bintang 6 parpel 5 tanggal 9 ya Wah gila-gila aduh aduh oke yang lainnya pada bintang 6 kecuali si hellfire kenapa hellfire nggak di bintang 6-in ya lanjut ini yang runner-up oh iya bp-nya tadi 250 ya ini rana tapi 150 ini pembantaian ini guys beda-beda Bp beda jauh enggak bakal kita tonton ya kalau line up-nya dia pakai PM PM aja sih yang bedain yang satu pakai swiru yang ini pakai PM ya ini yang semifinal kanan ya kalau semifinal kanan Bp-nya mepet mungkin kita tunjukin kanan guys oke di sini 128 juta bp-nya pakai PM terus enggak ada swiru ya sudah diganti PM eh kayak kayak yang runner-up sih eh bukan runner-up sih kalau yang di kalahin pemenang ini nih oke ini yang di kalahkan runner-up-nya kita lihat ada swiru tapi enggak ada PM ya bedanya di swiru PM doang sih tapi kalau ya ini yang avatar FF ini kalau kata gue sih karena si PM ya memang rusak kalau nggak di counter itu PM oke kita lihat ya battle-nya seperti apa Bp-nya sama 120 jadi menarik ini untuk dilihat ya dan kita bakal lihat nih se penting apa sih PM ya walaupun udah sempat ke counter melza kan tapi gara-gara acara baru melza jadi enggak kalau gue lihat sih melza jadi enggak itu ya enggak banyak yang pakai lagi atau mungkin yang pakai melza malah kalah karena si duo burn ini nih buh lihat normal normal demiknya 300 juta guys muset sakit bener Wah Atomic gua ngiri sih liatnya Oke kita lihat di sini follow-up ya gimana demik boleh nih guys ini kemungkinan kenapa tinggi banget gara-gara dia corgerio sih Oh ya udah pakai corgerio baru enggak gua karena kan corgerio enggak dapet pvp dmg free ya atau pvp dmg red juga tidak dapat sih Oke ini jalan gila-gila ini enggak terlalu itu sih enggak terlalu kalah speed sih dan ya lihat lagi nah ini borosnya eh boros lagi genos yang kanan 100 juta aja nggak usah banyak-banyak ya 100 juta saja yang kiri emang berarti lumayan broken lah si genosnya atau mungkin dalam keadaan sadar ya bukan kru oke nah ini buat bongkar anjil ding aja nggak usah pakai si suiru ya pakai si boros juga bisa buat bongkar anjil ding ya Cuma kalau suiru kan bisa berkali-kali boros cuma ngebuka sekali saja oke lagi-lagi follow up mana nih DMK si genos kagak kelihatan baru tadi yang normal demikian aja ya meledak please tapi 62 juta ya meledaknya karena itu udah pada anjil ding semua guys jadi ketahan kalau menurut gue ya enggak mungkin cuman 65 juta aja sih oke nih Hellfire musuh 70 juta normal demiknya lumayan banget tapi kita masih aman ya nah ini tentang suiru Oke 27 juta aja 120 seger 120 lagi 85 ke belakang semua ya enggak ada yang kedepan cuma karena dia ada PM nah itu memang enak coba andai PMnya diganti ya kalah deh Oke ini si genosnya 60 juta normal damage-nya ini si Hellfire ya kita lihat meledak berapa tuh meledaknya tuh nggak dilihatin guys meledaknya nggak dilihatin ya Oke disini udah pada kebongkar udah abis anjil dingnya yang kanan ya harusnya sekali mati lagi selesai nih udah langsung hilang ya kita lihat ya apakah hellfire-nya sanggup bunuh si genos harusnya enggak sih nah enggak ya udah selesai nih di gas genos 200 juta terus meledak ya 200 juta juga ya eh belum deng meledaknya belum meledak tuh nggak ada bacaan demi uh mati suirnya juga tapi nggak ada demiknya berapa ini sakit lah ya orang langsung hilang semua gitu Aduh gila-gila ya gokil-gokil jadi pelajaran yang dapat diambil di match ini guys kalian bisa ngelawan si eh siapa namanya si garyu dengan karakter seperti boros bukan seperti boros ya harus ada boros dan nyerangnya tuh AOE kan boros ultinya AOE maka dia akan ngebongkar semua anjil ding yang ada ya karena semuanya jadi target dia itu kan pasifnya boros gitu guys evolve itu dia bisa ngebongkar anjil ding sesuai dengan target yang kita serang itu kalau kita nyerangnya single target berarti yang kebongkar anjil dingnya ya single target aja itu pelajaran yang bisa diambil guys bisa berarti nggak harus pakai suir ya buat ngituin si garyu oke kita cari lagi match lainnya match lain itu gua tahu di nah ini nih pemenang lawan sika ini ya ini kalau nggak salah garyu juga deh atau nggak usah ya kita udah lihat garyu tadi sih Oh ya udah lihat garyu tadi nggak usah ya kita nyari yang lain aja sika juga udah bintang 6 guys genosnya ini pada dapet dari mana ya apa duitnya kebanyakan ya ini skingnya bintang 7 malah nah kita lihat yang ini aja nih battle pamungkasnya ya oke kita lihat line up yang avatar MB ini dia yang avatar MB tuh tidak ada genos disini ya kalau menurut gua mungkin nah dia mau ngetes tanpa genos dia bisa menang atau enggak minggu depan harusnya dia udah ada genos karena nggak mungkin skip ya akun kayak gini nggak mungkin skip lihat bintang tujuhnya tiga karakter guys yang lainnya bintang 6 hellfire doang itu purple 5 ya oke kita bakal gas aja BTW ini ada kejutan kayaknya nih nah bener aja pakai kor baku zan yang avatar harus pakai kor baku zan guys fungsinya buat apa bang fungsinya naikin speed buat temen ya 25% mana atau berapa gitu dan itu harus level 10 guys jadi bukan level 1 atau level 4 ya baku zan nya harus level 10 yang dimana server tua agak susah ya level 10 course lain genos genos gitu-gitu ya atau core baru kayak boros gear you sama si drive Nike ya paling baru sih boros sih Oke disini genos kita kita follow up bukan genos kita sih genos yang avatar boros ini diawalnya dengan si jabrik ya lanjut ulti kita lihat demik normalnya berapa demik normalnya sih kecil ya 39 juta aja kita harus lihat meledaknya nih oke kita curl dulu dia curl di taruh mana ya jebret 49 juta lumayan hampir aja lebay gue oke dia ada dia ada curl juga guys gokil ya nah ini deh yuduh kita jebret 70 juta saja sih 50 juta 200 20 75 juta oke nah ini si genos lagi ayolah liatin deh demiknya si genos lah ada berapa ya oke ini hellfire nya ngebantu-bantu burn sama lumayan sakit juga sih hellfire apalagi buat normal damage-nya oke kita lihat meledaknya coy ah mana meledaknya nggak ada nih tapi intinya sakit lah kalau kalian lihat ya otomikism oke terus heal oke terus boros dia jalan ya boros dia jalan sakitnya harusnya nggak ada aloi ini udah berapa 120 ya sosok lah meledak 200 juta meledaknya padahal begitu doang ya nice ini galan lagi jalan sih genosnya kita lihat normal damage-nya biasa banget 9 juta doang meledaknya 268 mantap ya kita di beset atomic atomic dia tapi sakit sih gua nggak merhatiin tadi ya sakit bener aja ya oke ini harusnya kalian kalah sih karena suyiru kita bisa motong ya nah udah ini tinggal ditendang-tendang saja ya udah sih nih tinggal ditendang-tendang doang udah kita skip saja ya saya harap anda minggu depan pakai si genos ya avatar MB tolong nih jangan dibawa pulang dong kasihan timnya oke jadi seperti itu aja untuk video kali ini gimana meyakinkan kalian untuk ambil genos jelas atau tidak ya karena ini karakter sih lumayan banget OP sih lumayan banget gitu ya OP sih bisa dibilang nih karakternya jadi pertimbangan baik-baik ya untuk ambil karakternya guys karena di server sih kita juga masih 4 bulan masih santuy ya oke jadi segitu aja untuk video kali ini kalau kalian suka like aja kalau kalian nggak suka apa-apa sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax